Kodol, mau sumpuk matanya ini Anakmu, matanya ini, putuhmu Mantu ya anak ya Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, hari ini gue akan ngebahas Kasus yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur Yaitu seorang mertua Tega menghilangkan nyawa dari menantunya Yang sedang hamil 7 bulan Bagaimana kronologi sebenarnya? Yuk kita simak videonya Kisah ini berawal dari seorang wanita Yang bernama Fitriya Al-Muniro Hafido Dinaya Berusia 23 tahun Warga Prumah Sinar Amerta Medayu Selatan Rungkut Surabaya Fitriya adalah seorang gadis muda Merupakan mahasiswi jurusan akutansi Semester 1 di Universitas Airlangga Surabaya Fitriya ini merupakan sosok wanita Yang pendiam, baik hati, dan sedikit tertutup Dengan masalah pribadinya Sampai akhirnya, Fitriya yang pendiam ini pun Dikenalkan oleh pamannya dengan seorang laki-laki Yang rencananya akan dijodohkan Laki-laki itu bernama Sueb Bibisono Berusia 31 tahun Warga dosen Belimbing, Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Setelah satu bulan lamanya Mereka saling berkenalan Keduanya pun merasa memiliki kecocokan Akhirnya memutuskan untuk berlanjut ke jenjang pernikahan Pernikahan itu dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 Setelah mereka resmi menikah Fitriya pun ikut bersama dengan sang suami Untuk tinggal di rumah orang tua dari Sueb di Pasuruan Di dalam rumah itu Fitriya tinggal bersama dengan mertuanya Yang bernama Hoiri atau Satir Berusia 52 tahun Diketahui jika Hoiri ini Telah menjadi duda sejak 10 tahun lamanya Hari demi hari pun dilewati oleh Fitriya dan keluarga barunya Hingga pada akhirnya Keluarga tersebut mendapatkan kabar bahagia Jika Fitriya sedang hamil Sueb yang pada saat itu Masih belum mendapatkan pekerjaan Dia pun sangat senang mendengar kehamilan dari sang istri Dia pun semakin bersemangat Untuk mencari pekerjaan Demi bisa menghidupi keluarganya Selain itu Sueb pun harus menjadi tulang punggung keluarga Lantaran ayahnya tidak bekerja Memasuki usia kehamilan 7 bulan Fitriya pun mengajukan cuti kuliah Lantaran kehamilannya sudah membesar Dalam waktu berdekatan Fitriya mendapatkan kabar baik dari sang suami Yang pada akhirnya Suaminya diterima bekerja Di salah satu pabrik setempat Hingga suatu hari Tanggal 31 Oktober 2023 Sueb yang baru saja keterima bekerja Dirinya berangkat dari rumah Untuk menjalani interview Serta training dari perusahaan Dan Fitriya bersama dengan Hoyri Berada di rumah Memasuki jam 12 siang Hoyri yang mendapatkan kabar Jika ada bantuan pembagian telur Dan susu di balai desa Dirinya pun bergegas menuju balai desa Dan setibanya disana Hoyri merasa sangat kecewa Lantaran namanya Tidak masuk ke dalam daftar Penerima bantuan tersebut Dikarenakan pembagian telur dan susu Hanya berlaku untuk ibu hamil Dan menyusui Hoyri pulang dengan rasa kecewa Dan marah Memasuki sore harinya Sekitar pada jam 16.30 Sueb yang baru saja pulang training Tiba-tiba menemukan rumah Dalam kondisi pintu terkunci Sueb mengintip Dan melihat ayahnya Sedang duduk melamun di dalam rumah Sueb yang bingung melihat kondisi tersebut Akhirnya memutuskan Mendobrak pintu rumah Sueb yang menyadari Telah terjadi sesuatu Segera mencari sang istri Namun saat melihat ke dalam kamar Sueb pun sangat terkejut Melihat kondisi istrinya Tengah berlumuran darah Tergeletak tidak bernyawa Di atas tempat tidurnya Dengan luka terbuka Pada lehernya Dia pun berteriak histeris Meminta pertolongan Kepada warga sekitaran Hoyri yang mendengar teriakan itu Langsung berlari keluar rumah Pergi ke salah satu rumah Dari tetangganya Dalam sekejap Warga pun berdatangan Melihat apa yang sebenarnya terjadi Sueb bersama dengan warga lainnya Segera membawa tubuh sang istri Menuju puskesmas Purwodadi Namun sayang Setibanya di sana Fitriya pun dinyatakan Telah meninggal dunia Dokter menemukan Adanya luka terbuka Pada bagian leher Sedalam 13 cm Selain itu Setelah dilakukan pemeriksaan Bayi di dalam kandungan pun Dinyatakan telah meninggal dunia Dengan perasaan yang hancur Dirasakan oleh Sueb Kehilangan anak dan istrinya Dia pun segera melaporkan Kejadian itu Ke Polsek Purwodadi Polisi yang menerima laporan Segera bergerak Menuju ke lokasi Sementara Hoyri yang diketahui Sedang bersembunyi Dirinya menguji diri Di dalam kamar Tidak ada satupun warga Yang berani mendekati Hoyri Khawatir Hoyri ini Masih memegang sajam Yang dapat melukai siapapun Setibanya polisi di lokasi Terpaksa Polisi pun mendobrak Pintu kamar tersebut Dan mengamankan Hoyri Pada saat ditangkap oleh polisi Terlihat Hoyri ini Duduk dengan pandangan mata yang kosong Hoyri mengaku Jika dirinya yang melakukan pembunuhan Kepada Fitriya Menantunya sendiri Dia pun mengaku Jika pada saat itu Sedang lapar Dan meminta makan Namun permintaan tersebut Dijawab oleh Fitriya Dengan mengatakan Tidak ada makanan Yang membuat dirinya merasa marah Lalu mengambil sejam pisau Dan menyayat leher Fitriya Hoyri pun mengaku Tindakan tersebut dilakukan Karena dirinya merasa penat Dan tertekan dengan beban hidup Namun pengakuan itu dibantah oleh Sueb Sueb mengatakan Jika istrinya selalu menyediakan makanan untuknya Dan juga ayahnya Sueb pun menambahkan Jika ayahnya mengalami perubahan sikap Menjadi temperamen Sejak dua hari terakhir Hoyri kerap cepat marah Dengan masalah kecil Pihak kepolisian yang mendapati Adanya kejanggalan dari keterangan Hoyri Polisi mendalami penyelidikan Guna mengetahui motif Yang sebenarnya terjadi Pihak kepolisian Menemukan adanya kejanggalan Pada baju Yang digunakan oleh Fitriya Pada saat itu Didapati Adanya robekan pada baju Yang mengarah Adanya upaya paksa Untuk melakukan penodaan Kepada korban Setelah polisi menggali Lebih dalam lagi Terungkaplah Latar belakang Dan kebiasaan Dari Hoyri Ternyata Hoyri ini Dikenal sering mengunjungi Tempat prostitusi Untuk menyewa PSK Terlebih statusnya Yang sudah menduda Selama 10 tahun Dengan beberapa bukti Yang ditemukan oleh polisi Pihak kepolisian pun menduga Jika motif dari pembunuhan ini Hoyri merasa marah Ketika mendapat penolakan Dari Fitriya Saat akan melakukan penodaan Pihak kepolisian Terus menerus Melakukan interogasi Kepada Hoyri Guna mengetahui Apa yang menjadi motif sebenarnya Dan pada akhirnya Motif sebenarnya pun terungkap Kejadian ini bermula Pada saat Hoyri Baru selesai mandi Hoyri melihat Fitriya Sedang berbaring di atas kasur Di dalam kamarnya Melihat kondisi itu Muncullah hasratnya Untuk melakukan penodaan Hoyri masuk ke dalam kamar Langsung memeluk Serta mencium Fitriya Fitriya yang mendapatkan perlakuan itu Melakukan perlawanan Dan berteriak Yang membuat Hoyri menjadi panik Lalu pergi menuju dapur Mengambil sejam pisau Berukuran 30 cm Lalu kembali lagi ke dalam kamar Dengan tubuhnya yang tambun Hoyri menindih tubuh Fitriya Dan menyayat lehernya Setelah melakukan pembunuhan itu Hoyri pun melamun Dan meratapi Apa yang baru saja Dia lakukan Sampai pada akhirnya Sueb pun tiba di rumah Dan mendapati Sang istri telat Yada Sebelum meninggal dunia Fitriya sempat berkomunikasi Dengan ibunya Yang bernama Nurul Afini Berusia 49 tahun Nurul bercerita Jika Fitriya ini Seperti sudah memberikan firasat Jika akan pergi untuk selamanya Fitriya selama satu bulan terakhir Melakukan video call Dengan ibunya Bahkan sebelum ditemukan Tidak bernyawa Ibu dan anak ini pun Baru saja berkomunikasi Selama dua jam lamanya Dengan nada yang lemas Hoyri mengaku Menyesal telah membunuh Sang menantu Dengan cara yang mengerikan Pelaku mengaku Sedang penat pikirannya Yang membuat pikirannya Menjadi pendek Hoyri terancam Pasar berlapis Usai membunuh menantunya Yaitu Fitriya Polisi menjeratnya Dengan tiga pasar berlapis Dengan ancaman hukuman Maksimal Pidana mati Korban ini Bertaruh nyawa Demi menjaga kehormatannya Pada saat akan dinodai Oleh mertuanya Insya Allah Surga untuknya Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke